Intro Hai apa kabar kalian, selamat datang di channel gue Dan ini adalah konten pertama gue menggunakan suara gue sendiri ya Dan di channel gue ini gue akan membahas tentang game dan feel Dan bagi yang baru tau bisa cek instagram gue dengan nama layar.permainan Di instagram gue sudah lumayan lama main ya Di instagram konten gue adalah memposting quote-quote atau kutipan menarik seputar game dan film Dan ada juga beberapa info menarik lainnya Bisa cek langsung aja ke instagram gue kalau mau tau quote film dan game yang menarik Udah banyak banget disana kali aja lo pada mau buat story dari quote film atau game yang menurut lo bagus ya kan Nah ada banyak di instagram gue tuh bisa cek aja langsung satu-satu quote nya Oh iya gue juga ada nih akun tiktok Baru main sih sebenernya jadi belum banyak kontennya Tapi kalau mau ya mau gue bisa dilihat juga Nah oke langsung aja kalau gitu kita ke topik utama gue yaitu Gue akan membahas 5 easter egg dalam game yang cukup menyeramkan ya Jika ada yang nanya kenapa cuma 5 Sebenernya simple sih jawabannya Karena 5 angka kesukaan gue sih Ya gak usah banyak-banyak lah 5 aja dulu Ntar kalau misalnya ada lagi gue tinggal bikin lagi part 2 nya part 3 segala macem lah ya Oke langsung aja kita ke daftarnya Oke di daftar pertama ini adalah game GTA San Andreas Siapa yang gak tau game ini Ini game yang sangat-sangat lingkaris pada masa ini Bahkan sampai sekarang Dan di game ini banyak sekali ya sebenernya easter egg nya Salah satunya yang ingin gue masukkan adalah Sebuah easter egg yang cukup aneh dan nyeramkan juga ya Jadi jika kalian berada di jalan Flaming County ya Seperti yang ada di video yang gue tampilin nih ya Jadi lo dapat menemukan seseorang Sepertinya dia kayak photographer gitu Tapi dia aneh banget nih tingkahnya nih Dia tuh jadi kayak foto-foto gitu Kalau lo perhatiin ya Habis foto-foto dia tuh langsung jalan ke depan ke air Terus tenggelam gitu mati aja gitu Terus kayak apa gitu Alasannya tuh kayak sebuah apa ritual atau gimana Ini cukup aneh sih Tapi gak selalu lo dapat temui sih Ya lo bolak-balik aja di jalan Flaming County ini Bolak-balik sampe lo dapet orang ini Dan orang ini tuh bisa ganti-ganti Jadi gak selalu sama orangnya Misalnya lo dateng Ada nih Terus udah nih dia nyebur Terus lo bolak-balik lagi Terada lagi Dengan orang yang beda Tapi ritualnya tetep sama Ini gue gak tau ini Ini bug, glitch atau apa Aneh sih sih Tapi agak serem juga sih Oke kita masuk ke daftar yang terakhir Yang kedua adalah game God Simulator Ini game konyol nih Cuman walaupun konyol nih ada extract yang cukup menyeramkan Jadi di map God City Bay ada sebuah tempat kayak kuburan gitu Jadi lo pergi ke atas bukit Jadi lo pergi ke atas bukit lalu ada sebuah jalan Lalu ke bawah gitu Di situ tiba-tiba yang tadinya suasananya ceria gitu Ton warnanya cerah Tiba-tiba ketika lo masuk ke dalam tempat ini Langsung berubah tuh suasana itu Jadi gelap gitu Pokoknya nermin dah Nah disini nih Mulai nih Disini lo akan bertemu atau menemukan kayak makhluk gitu Dan ukurannya juga lumayan gede ya Nah kalau menurut yang gue cari di Google Ini dia itu namanya Slender God Kayaknya ini referensi dari Slenderman Jadi yang gak tau itu Slenderman tuh Sebenernya udah kisah horror yang cukup menyeramkan Dan lama juga sih Slenderman itu mulai muncul sekitar tahun 2009 Nah kayaknya nih dia referensi dari Slenderman ini Dan disini lo juga akan menemukan Kalau lo maju ke depan ya ada pohon gitu Nah di pohon ini lo akan menemukan Kayak seseorang sedang nangis gitu Nah disini lo Kalau lo dengerin dengan baik-baik Lo bakal mendengarkan suara-suara yang Apa ya agak mengganggu gitu Di tempatnya tuh pokoknya bener-bener Auranya tuh nyeremin banget sih Dan tempatnya tuh mirip-mirip Kayak Pet Sementary Kalau lo tau karyanya Stephen King ya Terima kasih telah menonton! 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 Oke kita masuk list yang ketiga Itu adalah game Zombie Army 4 Ini game juga menyeramkan Apalagi easter egg nya ya Jadi selama lo memainkan game Zombie Army 4 ini Lo bakal menemukan beberapa boneka-boneka kerasukan gitu Bonika-bonika menyeramkan kayak Anabel gitu ya Nah tapi easter egg yang paling gokil sih Jadi di game ini easter egg nya adalah Kalau lo main game ini dan lo pause game nya Setiap 30 detik di controller PS4 atau PS5 Controler itu akan memuatkan suara yang cukup nyeram kan Lo bayangin aja lo lagi main malem-malem sendirian Lagi mau kamar mandi Lo pause tiba-tiba Di luar kamar mandi ada yang suara-suara manggil gitu Gila sih kalo lo Kalo lo kaget tau kalo misal itu suara game mah Aduh ampun dah Play with me Come back Where did you go? Okay, masuk ke daftar keempat Ini adalah game Watchdog Legends Jadi di game ini Di dalam misi Inside Albion Ketika lo harus keluar dari sebuah catacombs Atau bangunan bawah tanah gitu Lo bakal melewati Kayak sebuah penjara gitu Banyak sel-sel gitu Dan Kadang-kadang ada suara-suara aneh gitu Bikin Bikin suasana jadi tambah serem Terus Kadang-kadang juga ada jumpscare-jumpscare juga Nah Dan disini juga Lo bakal menemukan kayak patung Ratu Ratu Victoria gitu Nah Kalo lo deketin patung ini Lo bakal menengar Seperti ada orang yang menangis di balik tembok Di belakang patung Victoria ini Agam menyeramkan sih Oke kita masuk ke daftar terakhir Daftar kelima Ini dari game The Witcher 3 Wild Hunt Disini kita sebagai pemain Diharuskan untuk menginvestigasi Sebuah tempat Yang cukup mengerikan Dan Di dalam sebuah rumah gitu Lo bakal menemukan Satu kursi Yang tiba-tiba bergerak Dan diikuti Sesosok Wujud Perempuan atau makhluk Yang tiba-tiba muncul Dan tiba-tiba menghilang Dan lo gak bakal bisa ngeliat lagi Itu bener-bener cuman Sekilas doang gitu Muncul Terus langsung ilang lagi Gitu Kalo misalnya Gue paus Lo bakal melihat Wujudnya yang cukup menyeramkan sih Supaya Maaf Maaf jetzt U Kerja Peu-te Oke, sekian dulu untuk daftar 5 game yang mempunyai eastercam cukup menyeramkan, nanti bakal ada part 2, part 3, dan selanjutnya. Dan, gue juga gak cuma ngebahas tentang game doang ya, kadang-kadang gue bakal ngebahas tentang film juga. Cuman ya, tergantung mood gue juga sih, sebenernya gak harus habis game, film, game, film gak juga. Ya, kalau misalnya mood gue game, ya game terus, kalau misalnya ada film-film, ya gak selalu game-film-film gak juga, kadang-kadang kalau gue mood mah game-game-game, ntar baru film-film, ya tergantung mood lah. Oke, sekian, jangan lupa share, subscribe, komen, dan follow juga di akun Instagram gue, yang udah lumayan lama gue main disana. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya yang sudah menarikkan, dan selamat ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax